Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Jesse Sabila Brutaligan, umur saya 8 tahun, dari GBKP Runggun Buluh Naman. Sebentar lagi kita akan membaca Alkitab ya teman-teman dari Yeremia 1 ayat 5-8. Beginilah, teman Tuhan. Sebelum aku membantu engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengaduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan, haruslah kau sampaikan. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, hari ini tema kita, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Tahukah kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan? Punya maksud dan tujuan, misalnya seperti hewan cacing yang hidup di tanah, memiliki tujuan untuk menyumurkan tanah. Matahari, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi sumber energi untuk kita dan masih banyak lagi. Kalau demikian, bagaimana dengan kita manusia? Apa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita? Mari kita belajar dari kitab Yeremia. Di mana Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang Nabi, menyuarakan kebenaran bagi bangsa Yerudah. Tuhan telah memilih Yeremia dari sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini, Tuhan telah memilihnya untuk menjadi Nabi. Artinya, Tuhan menciptakan Yeremia dengan maksud dan tujuan. Misalnya, dengan maksud dan tujuan untuk menjadi seorang Nabi, menjadi berkat bagi bangsa Yerudah. Awalnya, Nabi Yeremia takut karena dia merasa masih muda. Tetapi Tuhan menguatkan dia dan senantiasa menemani dia sampai akhir pelayanannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga sama seperti Nabi Yeremia. Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan kenapa kita diciptakan ke dunia ini. Aku, kamu, dan orang lain, kita pasti diciptakan, kita semua diciptakan, kita pasti diciptakan oleh Tuhan agar kita menjadi berkat bagi dunia ini. Sebelum kita hadir ke dunia ini, Tuhan telah memiliki rencana yang indah bagi kita yaitu untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi masyarakat, dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sekalipun kita masih muda, seperti aku yang masih kecil dan muda, tapi kita jangan takut untuk menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat dari hal kecil. Seperti mau mendoakan orang lain, membantu orang tua kita, kakek dan nenek kita, di rumah atau di ladang, dan juga membantu teman kita kalau dalam kesulitan. Jadi marilah kita semua mau untuk menjadi berkat. Sesama-sesama kita. Sebab kita diciptakan ke dunia ini untuk menjadi berkat. Amin. Selamat menikmati.